Oke guys, balik lagi di channel Komen & Tegno. Nah, hari ini gue bakal nge-review salah satu produk yang lagi hot banget karena dia baru banget launching di tanggal 25 kemarin, guys. Dan gue berhasil mendapatkannya dan dengan warna yang gue inginkan. Oke, langsung aja, langsung pake lama-lama, ini dia produknya. Nah, ini dia, Huawei Band 9. Gue kan dari kemarin udah ya pake dari 7, 8, terus sekarang yang 9. Dan ini gue udah pake sekitar 6 harian, guys, ya. Jadi, kita langsung unboxing aja dan kalian lihat bagaimana bentuknya. By the way, gue pilihnya yang charm pink. Dan by the way, Huawei 9 ini ada 4 warna dan warnanya tuh beda dari yang sebelumnya. Kalau Band 8 kemarin kan ada warna ijo, pink, hitam sama apa gitu ya, gue lupa. Terus kalau yang 9 ini dia ada warna barunya, itu warna lemon, guys. Dia warna kuning dan itu sih unik dan dia beda di strapnya. Nah, yang kuning itu strapnya lebih kayak lebih sporty dari banding yang lain-lainnya. Jadi, ada 4 warna juga. Ada hitam, putih, lemon, ya itu kuning, terus sama ada warna charm pinknya. Nah, ini gue beli yang warna charm pink. Jadi, kita lanjut aja buka. Dan ya, ini kotaknya depannya gini, masih tetap sama. Terus di kanan kirinya tetap sama dan di belakangnya sama. Dan ini juga dia tuh kalau kalian beli itu sampai tanggal berapa ya? Bakalan gratis 700 watch face, 700 plus-plus yang warna bar yang bisa kalian download. Terus juga ini ada beberapa fitur yang di-upgrade. Dan menurut gue juga dari yang 8 itu, ini Huawei 9 dia lebih enteng dibandingkan yang 8 ya. Dan ya, kurang lebih sedikit lebih tipis lah ya. Dan ini juga dia tuh ada beberapa fitur yang di sebelumnya 8 gak ada. Tapi di Huawei 9 ini ada dan fitur yang ada di, sorry. Dan user interface-nya juga sekarang lebih upgrade. Dan user interface-nya itu mirip banget sama Huawei GT4 atau GT3, gue lupa ya. Itu tuh mirip banget. Nanti langsung aja kita lihat isian dalamnya jadi kita unboxing dulu, oke. Oke, ini dia guys barangnya. Modelnya gini, dia bezelnya pink. Kalau yang 8 itu kan dia lebih ke rose gold ya guys ya. Jadi dia kayak ada hin-hin goldnya karena kalau ini tuh bener-bener pure warna pink pinggirnya. Menurut gue ini gak kayak rose gold sih. Terus dia ini tuh warnanya lebih ke soft pink. Ya ini lucu banget dan strapnya itu beda juga dari yang 8. Yang 8 itu agak sedikit kaku dan gak kaku sih jadi masih lembut. Tapi ini lebih lembut lagi guys nih untuk di talinya. Terus juga guys dia itu sekarang cara pasang jamnya udah gak kayak dulu. Jadi kalian masukin dan kalian tinggal tekan aja. Jadi gitu. Jadi ini yang terbaru juga dari strapnya udah beda. Nah yang tadi gue bilang untuk warna lemonnya itu. Nah itu dia tuh strapnya dia kalau yang biasa yang warna hitam, putih sama pink dia kayak gini. Tapi kalau untuk yang lemonnya itu dia kayak bolong-bolong gitu guys. Lingkaran-lingkaran gitu. Kayak watch yang di sebelah tuh yang mahal. Tapi ini murci-murci aja. Gue kemarin dapet di harga Rp 499.000. Dan belinya di jam 12 malem guys. Gue nge-ward dan akhirnya dapet ini ya. Dan Alhamdulillah bisa dapet pengiriman yang cepat. Jadi kalau sekarang sih kayaknya udah gak tau ya bisa kirim pake instan 2 jam sampe atau enggak. Gue gak tau. Kalian bisa langsung aja cek description box di bawah. Nanti gue santumin di description box. Oke. Lanjut. Kita nyalain unitnya. Nih udah nanyalah ya guys. Dan dia udah Harmony OS. Oke. Ini tampilannya gini ya. Dan menurut gue ya guys ya. Dia dari layarnya itu kayak lebih fresh gitu. Agak sedikit lebih beda mungkin ya. Jadi ini tuh kan klaimnya bahwa dia tuh yang gue bilang tadi. Dia tuh dia di strapnya itu lebih halus banget. Dan dia lebih kecil juga. Dia tuh di 8,99 mm ya. Ultratin design tuh. Kalian bisa lihat. Kalau kalian yang udah pernah pake yang 8 pasti tau bedanya. Karena gue kemarin pake yang 8 dan gue tau bedanya. Dan ini juga lebih enteng banget menurut gue ya. Terus juga dia ada auto adjustable brightness. Kan yang di 8 itu dia gak ada ya. Kayak brightness otomatis. Dan kalau di sini ada guys. Jadi dia akan mengikuti ini ya guys ya. Pencahayaan yang ada di sekitar. Jadi gak terlalu terang. Atau gak terlalu gelap. Minusnya juga di 8 kemarin gitu. Gue agak harus ribet effort untuk naik turunin brightness. Kalau gue lagi di luar ruangan atau di dalam ruangan. Tapi kalau ini di Huawei B9 ini kalian udah otomatis ya. Terus juga dia ada otomatik untuk cek kadar oksigen juga. Terus juga dia tuh ada continuous heart rate monitoring juga. Terus juga dia ada lebih spesifik lagi untuk sleep trackingnya juga guys. Dan kalau kalian emang suka pake jam sambil tidur. Ini tuh gak berasa banget. Gue udah coba. Kalian tidur pake jam ini tuh gak berasa. Ya enteng banget gue kayak ngerasa gak pake apa-apa ya guys. Nah terus juga dia. Ada yang baru juga guys. Dia itu ada aritmia. Ada analisis aritmia gelombang nadi. Jadi yang di 8 itu gak ada. Tapi di Huawei B9 ini udah ada. Terus juga dia juga ada 100 workout mode-nya juga. Terus dia juga tahan baterainya itu sekitar 14 hari guys ya. Kalau fiturnya gak ada yang gak di on-in semua. Tapi kalau on-in semua dia tuh kemungkinan bisa tahan 9-10 hari. Ini sih gue dari awal beli itu kemarin ada sekitar 60%. Gue pake sekitar 3 hari itu cuman berkurang. Sekarang jadi 48% berarti itu berkurang sekitar 12% doang. Dan ini semua notifikasi dan segala macem gue on-in semua. Jadi memang lebih irit menurut gue dibandingkan Huawei 8 guys ya. Terus juga dia bisa kompatibel sepastinya di Android dan di iOS. Tapi untuk mode shutter kameranya itu cuman bisa di HP Huawei ya guys ya. Jadi buat di HP Android ataupun iOS dia gak berfungsi. Eh sorry tapi di iOS dia bisa Android aja yang gak bisa. Jadi kalian bisa coba aja guys oke. Nah terus dia tuh pokoknya menurut gue lebih up lah daripada yang pendahulunya si 8. Tapi bukan 8 itu jelek gue juga suka di 8. Cuman kalau karena ada yang 9 ini dan gue lebih suka lebih enteng ya. Lebih warnanya pun juga gue suka. Kemarin kan gue yang 8 beli yang warna hijau ya guys. Yang namanya apa gitu ya. Itu juga bagus. Dan yang kemarin itu dia di talinya itu agak lebih transparan warna hijaunya guys. Nah kalau di Huawei 9 ini dia warna khususnya itu ada di warna lemon. Kalau kalian suka warna pink boleh banget langsung. Dan ini tuh menurut gue ya bisa digonta-ganti guys trapnya. Kayak misalkan kalian pengen warnanya hitam sama pink atau puning sama putih gitu bisa kalian mix and match jadi lucu. Nah oke jadi kita sekarang kita konekin dulu aja ya guys ke device gue oke. By the way gue gak ada HP Huawei jadi gue pakainnya HP Xiaomi aja guys oke. Kita konekin dulu. Nah gue pengen ngasih tau dikit lagi ini perbedaan Huawei 8 sama Huawei 9 ya. Dari strap itu bahannya juga udah beda. Ini tuh bahannya Flora Elastomer ya. Dan ini tuh kalau yang 8 itu dia bahannya TPU Nilon guys. Nah terus device bodynya itu ini dia tuh ada 10 layer spray coating dan laser engraving. Tapi kalau yang 8 itu dia durable polymer material. Jadi materialnya juga udah beda strapnya pun beda ya guys ya. Terus motion sensornya ini dia pakai 6 axis internal sensor, ambience light sensor, ILS optical heart red sensor. Jadi ini lebih upgrade dari yang 8. Kalau yang 8 itu dia di 6 axis IMU sensor, optical heart rate sensor. Jadi ini buat ngedeteksi detak jantung dan ini kan juga ada tambahan untuk ngedeteksi nadi yang tidak beraturan. Jadi dia bisa kebaca juga di sini guys. Bisa dicatat setiap harinya oke. Terus juga ini ada heart rate dan SPO2 monitoringnya itu yang kalau yang Huawei 9 ini dia terusin 5.5 upgrade multi channel module. Terus kalau yang sebelumnya itu terusinnya yang 5.0. Jadi dia upgrade ya guys ya. Terus juga women's health dari buat kalian yang cewek-cewek yang pengen punya tanggalan untuk ke PMS-nya bisa juga di sini ya guys ya. Dan dia itu upgrade juga lebih mudah untuk nge-tracking buat bulanan kita ya guys ya. Dan yang sport fiturnya juga dia itu ada 100 sport mode swim 2.0. Jadi lebih upgrade juga dari sebelumnya ya. Jadi terus gue juga pengen ingetin buat kalian. Kalau kalian punya strap 8 itu kalian bisa tukeran karena cara bukanya itu sama guys ya. Dia jadi bisa tukeran strap. Jadi kalau kalian punya 8 terus pengen tuker-tuker strap bisa banget nih juga gampang banget. Dia mirip juga sama yang 8. Kalian tinggal pencap di sini dan dia keluar. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan agak sedikit ribet ya. Yang 7 dan 6 itu setau gue itu agak ribet memang bukanya. Lebih gampang yang 8 sama 9 ini. Lebih tinggal set-set-set gitu ya. Oke kita sekarang langsung aja connect-in ke device. Jadi kalian kan di Android itu kalau misalnya kalian pakai Android kayak misalnya Samsung atau Huawei atau apa-apa kalian kan nggak ada ya di Play Store. Kalian bisa langsung di sini, di barcode aja. Nanti setelah di barcode kalian tinggal download. Terus nanti selesai, udah jadi Huawei Health. Terus kalian bikin aja dulu ini ya. Bikin akun. Tapi kalau kalian sebelumnya udah ada tinggal langsung aja ditambahin perangkat. Jadi ini bisa 2 ya guys. Bisa dipindah, bisa ditambah perangkat. Nah ini gue langsung tinggal tambah perangkat ya guys ya. Tinggal tunggu. Nah langsung keluar Huawei Band 9D30. Tinggal hubungkan. Nah nanti dia keluar nih kayak gini. Tinggal kalian checklist. Langsung dia menyandingkan. Nah ini penyandingan berhasil. Dan langsung aja di sini tinggal klik sambungkan. Dan selesai ya. Terus ini selalu perbarui, diaktifkan aja. Karena kan kalian gak selalu buka aplikasinya. Jadi akan ada update otomatis kalau kalian langsung connect ke wifi gitu. Dan tinggal kalian next-next aja dan udah deh. Tinggal dipakai. Nanti data kalian aktivitas tiap harinya itu bakalan ini. Kedeteksi ya. Nah jadi overall gue lebih kalau untuk menurut gue ya. Dibandingkan 8 atau 9 dia sama-sama bagus. Cuman kalau upgrade-nya sebanyak ini. Gue sih lebih worth it kalian beli yang 9 guys. Karena ada beberapa modnya itu yang gak ada di Huawei 8. Tapi di 9 ada. Dan ini menurut gue lebih lengkap dengan harga 500 ribuan aja. By the way di shop itu masih sekitar 500 ribuan guys. Jadi langsung aja sebelum harganya naik. Biasanya tuh harganya bakalan naik nanti guys. Jadi itu 700 ribuan. Jadi mending beli aja untuk lagi promo ya. Gue kasih tau buat kalian. Terserah kalian mau warna lemon kem, warna hitam, warna putih atau warna soft pink ini bisa banget. Nah kalau misalkan jadi ada beberapa perbedaan nih guys. Yang warna hitam itu dia tuh lulisinnya tuh ada kayak sedikit warna silver atau gold gitu ya. Di warna putihnya itu di pinggirnya ini pun dia warnanya putih. Kalau yang hitam itu lebih ke warna silver. Nah kalau yang warna putihnya itu dia di pinggirannya antara gold atau silver juga gue lupa ya. Jadi kalian tinggal pilih warna sesuka kalian modelnya seperti apa yang kalian mau. Terserah tinggal cari yang kalian suka warnanya. Kalau gue jatuh kepada warna charm pink ini. Karena lucu banget guys warnanya sumpah gue gak bong. Kalau kalian bisa ngeliat nih kalau warna aslinya tuh kayak hampir ke putih. Tapi sebenernya bukan putih ini pink. Kalau kalian bisa liat nih ya. Gue diketin itu warna pink ya. Terus talinya tuh pink. Baby pink. Jadi bukan yang pink gonjreng gitu ya. Nah oke deh pokoknya menurut gue gue lebih suka ke sembilan. Tapi bukan berarti gue gak cinta ke delapan. Karena yang delapan tuh hampir satu tahun gue pake. Beneran itu bagus juga. Jadi kalian tinggal pilih model delapan atau sembilan. Tapi gue amat sangat merekomendasikan yang sembilan oke. Pokoknya gue suka sama Huawei Band. Semuanya gue suka oke. Jadi sekian video dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax